Kekesalan yang dirasakan Dewi Persik terkait sapi kurban miliknya yang disebut ditolak oleh Ketua RT lingkungannya ia ungkapkan melalui live di akun Instagram pribadinya pada Rabu 28 Juni 2023 lalu. Bahkan Dewi Persik dan Ketua RT sampai di mediasi untuk menyelesaikan soal sapi yang hendak dikurbankan oleh sang artis. Tribuners berikut fakta-fakta terkait sapi kurban Dewi Persik yang menyebabkan percek cokran Dewi Persik dengan Ketua RT tempat tinggalnya. Dewi Persik mengatakan konflik berawal saat asistennya hendak mengambil lagi sapi itu dari halaman masjid tersebut. Asisten rumah tangga atau ART dan petugas sekuriti Dewi justru mendapat respon yang tidak menyenangkan saat hendak mengambil sapi tersebut. Tak hanya itu saat meminta tolong untuk memindahkan sapi, Ketua RT justru meminta uang 100 juta rupiah. Begitu juga seandainya Dewi meminta tolong untuk menyembeli. Pada akhirnya, Malkan sebagai Ketua RT hanya menyanggupi untuk dititipkan sapi hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Malkan juga menegaskan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab jika sapi tersebut dititipkan lebih dari waktu yang disanggupi. Hal itu rupanya membuat Malkan sebagai Ketua RT semakin emosi dan harga dirinya tersinggung. Sementara itu, Malkan selaku Ketua RT 06 bulebak bulus menepis semua isu miring yang disebut pihak Dewi Persik. Malkan menjelaskan sejak awal dirinya tidak mengetahui sapi milik Dewi Persik hanya dititipkan di masjid tersebut. Yang ia ketahui sapi itu datang untuk disembeli di tempatnya. Ketua RT 06 Kelurahan Cilanak Barat Malkan membantah soal dirinya tolak sapi kurban milik Dewi Persik yang hendak dibagikan ke warga. Berdasarkan penuturan Malkan, dirinya sudah menerima sapi milik Dewi Persik di masjid tempatnya sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bahkan Malkan mengatakan pihak yang menyambut niat baik Dewi Persik. Selain itu, Malkan juga meregaskan jika dirinya tak pernah mengaitkan masalah ini dengan isu politik. Dijelaskan Malkan, siapapun yang memberi sapi untuk dipotong di tempatnya, maka pihaknya akan selalu menerima. Namun kala itu Malkan tak mengetahui bahwa sapi tersebut hanya dititipkan saja. Yang Malkan ketahui sapi itu datang untuk disembelih di tempatnya. Apalagi pihak Dewi Persik juga sudah melakukan ijab kabur untuk mewakili Dewi Persik. Hal itulah yang membuat Malkan merasa kecewa. Ya, keberatan jika sapi yang hendak diambil tersebut kembali dititipkan kepadanya. Kemudian soal tuduhan pemerasan senilai 100 juta rupiah, Malkan menduga ART Dewi disinyalir salah menafsirkan perkataannya. Fakta berikutnya, Rosmini, asisten rumah tangga atau ART yang bekerja untuk Dewi Persik, mengatakan majikannya lah yang mengambil kembali hewan kurban yang sudah diserahkan. Saat itu hewan kurban DP ditempatkan di lokasi pemotongan hewan kurban di RT 06. Namun hewan tersebut tak lama dibawa kembali oleh Dewi Persik. ART Dewi Persik klarifikasi soal ketua RT Kampung Lebak Bulus minta uang 100 juta rupiah untuk mengurus sapi kurban milik majikannya. Baru-baru ini Dewi Persik bikin heboh saat ungkap perseteruannya dengan ketua RT di lingkungan rumahnya. Bahkan keduanya sempat bersih tegang hingga berbicara dengan nada tinggi saat diminta untuk mediasi. Dewi Persik juga sempat mengatakan jika sang ketua RT meminta uang 100 juta rupiah untuk mengurus sapi yang hendak ia kurbankan. Terkait permasalahan tersebut, ART Dewi Persik Rosmini membenarkan adanya penolakan tersebut. Hanya saja dirinya membantah soal adanya permintaan uang 100 juta rupiah dari ketua RT 06 Lebak Bulus. Rosmini lantas mengatakan jika permasalahan tersebut muncul ketika salah satu sopir Dewi Persik meminta tolong kepada panitia kurban RT 06 untuk mengangkat sapi majikannya. Kemudian sang sopir meminta tolong kepada warga untuk memindahkan sapi untuk disembelih di tempat lain. Kala itu Rosmini mengatakan jika sopir Dewi Persik sempat menawarkan untuk memberi uang rokok apabila mau membantu mengangkat sapi tersebut. Rosmini mengaku sang sopir salah mendengar sehingga salah menafsirkan jika ketua RT 06 Malkan meminta uang 100 juta rupiah. Menurut Rosmini, majikannya itu berencana untuk memotong hewan kurban tersebut di tempat lain. Kendati demikian, Rosmini tak mengetahui secara jelas alasan Dewi Persik untuk memotong hewan kurban miliknya di tempat lain. Fakta selanjutnya, belakangan Dewi Persik mengakui bahwa perselisihan ini terjadi akibat miskomunikasi. Polsek Cilandak dan Kecamatan meredam permasalahan ini dengan menggelar mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak pada Kamis 29 Juni 2023 sore. Belakangan diketahui jika Dewi Persik mengakui bahwa perselisihan ini terjadi akibat miskomunikasi. Kesalahpahaman terjadi karena Dewi menyebut ustadz yang dikenalnya itu ternyata tak menyampaikan ke ketua RT bahwa ia hanya menitipkan sapi di halaman masjid. Oleh karenanya, pihak RT mengira Dewi akan mengurbankan sapinya melalui masjid Babu Khoirot. Dewi mergaskan sejak awal ia hanya hendak menitipkan sapi ke masjid Babu Khoirot lewat seorang ustadz yang dikenalnya. Namun ustadz itu ternyata tak menyampaikan ke ketua RT bahwa Dewi hanya menitipkan sapi di halaman masjid. Sehingga pihak RT mengira Dewi akan mengurbankan sapinya melalui masjid Babu Khoirot. Masalah muncul saat asisten Dewi Persik hendak mengambil kembali sapi kurban yang dititipkan tersebut. Di lain sisi, meski penyebab utamanya adalah miskomunikasi, Dewi tetap menyayangkan sikap Pak RT yang dinilai kurang mengayomi warganya. Sebab pihak RT diduga tak memperbolehkannya menitipkan sapi seberat 1,5 ton tersebut. Itulah sejumlah fakta mengenai perselisihan Dewi Persik dengan ketua RT bernama Malkan yang belakangan jadi perbincangan. Hingga kini masih ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.